Still pretty fresh Siapa yang gak kenal Thor? Salah satu superhero terkuat dalam jagad Marvel Di jajaran Avengers, Thor dianggap sebagai yang terkuat dan gak bisa dilepaskan dari palu yang berkekuatan dasyat atau Yolnir Palu ini bukan sembarang palu Los Angeles Lovers Superhero lain seperti Iron Man, Kapten Amerika, hingga Hawkeye Bahkan gak ada yang kuat mengangkatnya Loh, emang palu Thor sebalat apa sih dan terbuat dari apa? Yuk kita simak penjelasannya Halo Sense Lovers, kamu sedang menonton Sense Populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari Dari mana palu Thor berasal? Berdasarkan kisah dalam komik Marvel edisi Thor's Hammer tahun 1991 Palu Thor atau Yolnir disebut terbuat dari uru yakni logam khusus yang sangat kuat Gak hanya kuat saja Logam ini juga berjumlah terbatas dan cuma ada di Asgard Menurut ahli astrofisika Neil deGrasse Tyson Masa palu Thor ini mencapai 4.634.850.000.000 kilo gerang Yang setara dengan 300.000.000.000 ekor gajah lho Hal ini karena palu itu di tempat tepat di tengah bintang mati Wah kebayang gak seberat apa palu itu? Pantas aja Iron Man dan kawan-kawannya gak mampu mengangkatnya Tapi menurut Marvel gak seberat itu kok Malahan bobotnya cuman sembilan belasan kilogram aja Gak berat-berat amat kan buat superhero sekelas para Avengers? Namun toh nyatanya mereka gak bisa mengangkat palu tersebut Nah soal unsur palu Thor ini Manager program science kantor riset militer Amerika Serikat Suvin Mataudu punya teori Menurut Mataudu logam urut terbentuk dari unsur hidrogen metalik Kepadatan hidrogen metalik masih seputar kisaran dan butuh kondisi ekstrim untuk pembentukannya Unsur ini juga bisa menjadi sumber energi yang luar biasa Kemungkinan unsur tersebut berasal inti planet Seperti Jupiter dan pada inti matahari atau bintang lainnya Hebat banget kan? Kalo cuman 19 kilo geram kok gak bisa diangkat Tony Stark menyerah gak bisa mengangkat palu Thor Biarpun sudah menggunakan tangan Iron Man Begitupun Avengers lainnya Ia bahkan curiga kalo palu itu mengenali zidik jari seseorang Yang memegangnya sehingga tidak bisa terangkat selain Thor Benarkah demikian? Memang ada sih? Apakah ada mantra yang diucapkan Odin? Nah, Jim Kakalios punya jawaban Profesor fisika dan astronomi di Universitas Minnesota Dan pengarang buku terkenal The Physics of Superheroes Mengatakan Ada alasan ilmiah mengapa Kapten Amerika dan Iron Man Tidak sanggup mengangkat palu Thor Semuanya kembali pada hukum gerak pertama Newton Yang menyatakan bahwa objek yang diam akan tetap diam Jika tidak ada gaya total yang bekerja Jika palu ditempatkan di atas meja Gaya gravitasi akan menariknya ke bawah Dan meja bertindak sebagai gaya tandingan Atau gaya normal Tapi kalo disebut masalahnya sama dengan Bobo 300 miliar gajah Kok mejanya gak hancur sekalian dengan lantainya? Malahan tetap duduk manis di atas meja Ternyata hasilnya terletak pada kemampuan palu itu Yang bisa memancarkan kekuatan tambahan ke bawah Sehingga lebih besar dari gaya yang diberikan Iron Man dan Kapten Amerika Saat mengambilnya dari meja Ini dijelaskan dalam Indestructible Hulk Di komik tersebut diceritakan Bruce Banner atau Hulk menjelaskan tentang kehebatan Wolnir Yang bisa mengubah masanya sendiri dengan memancarkan partikel graviton Graviton adalah partikel yang secara teoritis membawa gaya gravitasi Keberadaan graviton masih bersifat hipotesis karena sulit ditemukan Sebab berinteraksi lemah dengan materi Nah, meja yang gak rusak sense lovers Karena palu Thor itu hanya akan mengeluarkan graviton untuk menyeimbangkan gaya angkat saja Begitu gaya angkat berhenti Seketika graviton palu itu juga menghilang Saat benda memiliki gaya gravitasi tambahan Maka babot benda pun dapat meningkat Tapi bila Thor yang memegang atau mengangkatnya Graviton Wolnir tidak berfungsi sama sekali Dan membuat masanya tetap ringan bagi Thor Yaitu 19 kg saja Enteng kan? Nah, ternyata itu Thor khasiannya sense lovers Jadi sudah gak bingung lagi kan soal palu sakti milik Thor ini Coba share ke teman-temanmu yang belum paham ya Kalau kalian punya pertanyaan lain silahkan ditulis di kolom komentar ya Sense Populer akan membantu menjawabnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax